Hai semuanya, kami disini bahagia, semoga kalian juga ya Ada sebuah pertanyaan yang kami yakin kita semua pernah menanyakan hal ini Meskipun mau bertanya kepada siapa? Ya, pertanyaan itu sangat sederhana Pertanyaannya seperti ini Dari mana datangnya kebahagiaan dan penderitaan? Di manakah letak kesenangan dan kesedihan? Di mana letak kedamaian dan kekacauan luar biasa di dalam hidup kita? Sehingga hidup kita tidak terarah, kacau tanpa jalur arah yang jelas Ternyata jawaban atas semua pertanyaan itu adalah pikiran Bagaimana bisa? Agar tidak salah persepsi, kami akan mencoba menjelaskannya dalam video yang singkat ini Simak video ini sampai selesai Ya, pikiran adalah muara dari semua perasaan yang berkecamuk di dalam diri kita Dari pikiran kebahagiaan hadir Dari pikiran pula penderitaan datang Berawal dari pikiran kesenangan tercipta Berangkat dari pikiran kesedihan bermula Banyak dari kita berpikir bahwa kesehatan fisik jauh lebih penting dari kesehatan mental Persepsi ini muncul mungkin karena manusia terkadang hanya fokus pada apa yang terlihat saja Padahal pikiran dan mental yang sehat adalah hal utama Segala yang ada di dunia ini dimulai dari pikiran dan hati Benar, untuk itu kita memang harus berpikir positif Tapi cobalah untuk melampaui pikiran positif tersebut Sehingga tidak hanya menerapkan berpikir positif Tapi juga kemampuan untuk memiliki kesadaran diri yang tinggi Sejatinya di alam semesta ini tidak ada yang abadi Itulah kesadaran pertama yang harus ditanamkan di dalam diri kita Untuk menerapkan pemikiran ini Kita harus menghidupi masa kini Hari ini, jam ini, detik ini, secara sadar Kalau ada pertanyaan Apa sih yang sebenarnya menjadi pemicu stres? Jawabannya adalah Pemikiran akan hari esok dan masa lalu Coba renungkan Iya atau iya? Kita manusia seringkali terbelenggu dengan pertanyaan Bagaimana menghadapi hari esok ya? Dengan pernyataan Ah saya menyesal melakukan itu kemarin Dan sebagainya Ungkapan-ungkapan semacam inilah yang membuat kita Tidak memberikan apresiasi pada hidup ini Masa kini yang sedang dijalani Yang sedang kita hadapi Langkah awal untuk memunculkan pikiran dan mental yang lebih positif adalah Dengan mensyukuri setiap detik yang sedang kita lalui Dengan sepenuhnya Menyadari apa yang sudah didapatkan saat ini Bukan kemarin atau besok Di dunia ini kita tidak akan pernah bisa mengendalikan orang lain Selain mengendalikan diri sendiri Kita tidak bisa mengubah orang lain Selain mengubah diri kita sendiri Emosi dan reaksi dapat kita kendalikan Jika kita benar-benar memiliki tekad yang kuat untuk itu Kitalah satu-satunya orang yang memutuskan Untuk berperilaku seperti apa kita menghadapi sesuatu Oleh karena itu Untuk dapat mengendalikan pikiran Hati Dan perbuatan Kita harus belajar melepaskan diri dari hal-hal yang tidak penting secara berkala Apa itu hal-hal yang tidak penting? Seperti lemari yang berisi benda-benda yang tidak berguna Kita terus menyimpannya Tanpa tahu kapan benda-benda itu akan digunakan Begitu juga diri kita Lebih sering khawatir akan masa yang akan datang Menyesali masa yang telah berlalu Padahal kita memiliki waktu yang sangat berharga saat ini Inilah mengapa Meditasi dapat menjadi kebiasaan yang baik Untuk perlahan memaksimalkan kemampuan pengendalian diri tersebut Tidak mesti menghabiskan waktu yang selalu sama tiap harinya Jika hanya memiliki waktu 5 menit Ya gunakan saja Yang penting Tidak putus sehingga menjadi sebuah kebiasaan dan kebutuhan Sekarang coba lupakan sejenak hal-hal duniawi Yang kita arungi setiap hari Dan sejenak kita bisa kembali ke diri sendiri Fokus dengan diri sendiri Demi memunculkan kesadaran secara penuh Akan tanggung jawab yang diemban Kebanyakan individu terkadang lupa akan seberapa vital hal ini Karena fokus pada bagaimana membuat fisik lebih sehat Lebih indah Padahal Seindah apapun tubuh kita Tapi pikirannya tidak Hidup tidak akan bahagia Yang ada hanyalah pikiran untuk bagaimana penampilan saya Bukan apa yang dirasakan Lebih signifikan jika kita memikirkan Apakah usaha-usaha yang kita lakukan Untuk tetap sehat itu bisa berguna bagi orang lain Sesederhana apakah bisa buat kita dapat berinteraksi cara baik dengan orang-orang terdekat Apapun yang kita lakukan harus berdasar pada pemahaman bahwa Kita layak mendapatkannya Tidak hanya sekedar mencapai sebuah target Seperti turun berat badan saja Hakikatnya Pencapaian yang seperti itu tidak akan ada habisnya Goal yang lebih baik adalah untuk memastikan bahwa Yang terjadi pada hari ini Apakah sudah berjalan seperti rencana kita Seharian ini kita telah bersikap jujur melakukan semua kegiatan secara sadar Kebahagiaan itu nyatanya memang berasal dari dalam diri sendiri Bukan dari luar Kita harus menerima diri sendiri Menerima pengalaman apapun yang terjadi Kalau kita menunggu validasi dari faktor eksternal Penantian akan penerimaan diri tidak akan tercapai Sebab itu kita harus menyadari betapa hanya kitalah yang bertanggung jawab Akan seberapa berpengaruhnya sebuah masalah yang melanda Apabila kita memiliki kesadaran yang tinggi Dan bisa menyeimbangkan sisi rasionalisme Nantinya kita dapat lebih mudah mengendalikan emosi Berhati-hatilah Untuk tidak terlalu terbawa perasaan Saat bersinggungan dengan orang lain Contohnya Ketika kita bertemu dengan seseorang yang sedang dalam rundungan emosi Kita berusaha untuk memberikan dialog pada diri kita sendiri Saya tidak tahu Apa yang sedang dia alami Mungkin dia sedang berada dalam masalah Saya tidak perlu ikut bereaksi yang sama Atau ikut-ikutan ke dalam gelombang emosinya Jadi Meski lingkungan di sekitar kita tidak stabil Kita sudah bisa fokus pada diri sendiri Tidak terpengaruh dengan sisi negatif dari luar Kekuatan pikiran memang luar biasa Ia mampu mempengaruhi kondisi fisik dan pesikis seseorang Ia juga mampu mempengaruhi perasaan dan sikap seseorang Bahkan ia mampu menentukan masa depan seseorang Apakah seseorang telah ingin menjadi pemenang atau pecundang Semua tergantung bagaimana ia menggunakan Serta memilih pikirannya Ada sebuah kutipan kalimat bijak dari filsafat India Kuno Bunyinya begini Anda hari ini tergantung pada pikiran yang datang saat ini Hari esok Anda ditentukan oleh kemana pikiran membawa Anda Demikianlah kenyataannya Perasaan dan perbuatan selalu dimulai dari pikiran Pikiranlah yang menjadi pendorong setiap perbuatan dan dampaknya Pikiranlah yang menentukan kondisi tubuh, jiwa, kepribadian, dan rasa percaya diri James Allen dalam bukunya mengatakan Seseorang dibatasi oleh pemikiran-pemikiran yang ia pilih sendiri Seseorang yang memenuhi otaknya dengan pikiran-pikiran negatif Hakikatnya telah membatasi dirinya sendiri untuk selalu berpikir negatif Sehingga pikiran-pikiran positif enggan mendekat padanya Bisa dipastikan Kehidupannya pun tidak jauh dari hal-hal negatif Kesedihan, kekecewaan, penderitaan, serta keputusasaan Akan selalu menyertai hari-harinya Demikian juga halnya dengan beragam sifat negatif lainnya Seperti iri hati, dendam, berburuk sangka Memandang rendah orang lain, sombong, egois Serta berbagai sifat negatif lainnya Akan selalu menghiasi kepribadiannya Inilah konsekuensi dari pilihannya sendiri Yakni memilih berpikir negatif Di sisi lain, seseorang yang selalu memenuhi otaknya Dengan pikiran-pikiran positif Hakikatnya telah membentengi dirinya Dari masuknya pikiran-pikiran negatif Maka, kehidupannya pun akan selalu diwarnai hal-hal positif Sikap optimis, penuh semangat, dan percaya diri Dalam menghadapi berbagai persoalan hidup Akan selalu mewarnai hari-harinya Kepribadiannya senantiasa dihiasi dengan beragam sifat positif Sabar, syukur, ikhlas, berbaik sangka, rendah hati Serta berbagai sifat positif lainnya Akan selalu melekat dalam kepribadiannya Inilah dampak dari pikiran yang dipilihnya Berpikir positif Sebenarnya, kebebasan untuk memilih pikiran itu Diserahkan sepenuhnya kepada kita Mau memilih pikiran positif atau negatif Dalam kitab suci tipitaka dama pada sair pertama Buddha bersabda Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu Pikiran adalah pemimpin Pikiran adalah pembentuk Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat Maka penderitaan akan mengikutinya Bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya Kemudian di sair berikutnya Yang kedua Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu Pikiran adalah pemimpin Pikiran adalah pembentuk Bila seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran murni Maka kebahagiaan akan mengikutinya Bagaikan bayang-bayang yang tak akan meninggalkan bendanya Dari dua sair tersebut Semua kendali ada pada kita Jalan mana yang akan kita tempuh Semua bergantung pada keputusan kita Tetapi Satu hal penting yang harus diingat Setiap orang akan menanggung konsekuensi dari jalan pikiran yang dipilihnya Lebih tegas Lebih lantang Tentang konsekuensi logis pilihan tersebut Dijelaskan oleh sang Buddha pada sair ketiga Dan keempat bunyinya begini Ia menghina saya Ia memukul saya Ia mengalahkan saya Ia merampas milik saya Selama seseorang masih menyimpan pikiran seperti itu Maka kebenciannya tak akan pernah berakhir Disini jelas Ketika kita masih menyimpan pikiran bahwa aku disakiti Dihina dan seterusnya Maka konsekuensi dari penyimpanan pikiran semacam itu Akan menyebabkan kebencian Pertanyaannya Membenci itu apakah bahagia atau menderita Pasti kita semua sepakat Membenci adalah menderita Nah Begitu juga Disair yang keempat Ia menghina saya Ia memukul saya Ia mengalahkan saya Ia merampas milik saya Jika seseorang sudah tidak Menyimpan pikiran-pikiran semacam itu Maka kebencian akan berakhir Jelas sudah ketika kita mampu mengatasi pikiran-pikiran semacam itu Maka kebencian akan berakhir Sama seperti sebelumnya Konsekuensi logis dari akhir kebencian Adalah kebahagiaan Ya, benar Ketika kita tidak membenci Artinya kita bahagia Inilah mengapa banyak orang mengatakan hidup adalah pilihan Dan pilihan itu berlaku sejak dari kita Menentukan mana yang kita pilih Dalam cara kita menyadari Dan menentukan pikiran kita Sekali lagi Hidup adalah pilihan Dan pilihan itu ada pada diri kita masing-masing Mau bahagia Atau menderita Senang Atau susah Sabar Atau putus asa Tergantung bagaimana kita menyikapi hidup ini Alangkah sayangnya Jika hidup yang hanya sekali dan sebentar ini Kita jalani dengan penuh kebencian Dendam Jengkel Kekecewaan Kesedihan Serta keputus asaan Hidup akan terasa nikmat Bahagia Damai dan penuh makna Jika dijalani dengan Penuh rasa syukur Sabar serta ikhlas Sehingga meskipun kita tidak mampu mengubah apa yang ada di luar dari diri kita Namun Yang perlu diingat Digaris bawahi Dicamkan Kita bisa memilih Respon yang baik Yang berawal dari dalam diri kita Melalui Cara Berpikir kita Ya sampai disini saja Semoga ini bermanfaat Semoga Semua makhluk hidup Berbahagia